Intro Saudara dan saudariku pada hari Minggu ke-27 ini Bacaan pertama dari Kitab Kejadian Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 10 Dimana Yesus menanggapi pertanyaan para orang Farisi Tentang perceraian Beberapa orang Farisi bertanya apakah diperbolehkan seorang laki-laki menceraikan istrinya Ini adalah pertanyaan aneh untuk diajukan kepada Yesus pada waktu itu Mengingat pada waktu itu semua orang Yahudi tahu Bahwa perceraian itu diizinkan Perceraian bukanlah barang perdebatan Taurat dengan jelas menyatakan bahwa Perceraian diperbolehkan Sebagaimana di dalam Kitab Ulangan Bab 24 dinyatakan Apabila Seseorang mengambil Seorang perempuan Dan menjadi suaminya Dan jika kemudian ia tidak menyukainya lagi Karena didapati Ada yang tidak senonoh padanya Lalu ia menulis surat serai Dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu Sesudah itu Menyuruh dia pergi dari rumahnya Dia meninggalkan rumahnya dan pergi Untuk menjadi istri Bagi laki-laki lain Jadi tidak ada kelompok di dalam Hidup orang Yahudi pada waktu itu Yang melarang Perceraian Bahkan Sekolah Rabi Hilal Dalam tradisi Yahudi Berpendapat bahwa Seorang istri Boleh diceraikan Hanya karena Membuat Suaminya merasa tidak senang Misalnya Jika istrinya itu Masak tidak enak Berbicara pada laki-laki asing Menggosipkan kerabat suaminya Di depan Suaminya itu Atau Istrinya ini Suka bertengkar Nah paham itu Membuat Biasa Orang menceraikan Istrinya Bahkan tanpa alasan Sama sekali Lalu Yesus bertanya Kepada Orang-orang farisi itu Apa yang diperintahkan Musa kepada kamu Dan orang farisi menjawab Musa Membolehkan Kami membuat Surat cerai Orang farisi itu Mengajukan pertanyaan Kepada Yesus Sebenarnya Untuk menjebak Yesus Memang sebelumnya Di dalam Injil Markus Bab 6 Dikisahkan Nasib Yohanes Pembaptis Yang menegur Herodes Karena Pernikahan Dengan Herodias Istri saudaranya Yang bernama Herodes Filipus Jadi Herodes Antipas Kemudian Menangkap Yohanes Dan Memenjarakannya Dan Akhir dari Nasib Yohanes Pembaptis Adalah Dipenggal Di dalam Penjaranya Kita tahu Dengan Baik Kisah Itu Di Injil Markus Bab 6 Kemungkinan Besar Orang farisi Memanfaatkan Situasi ini Jika Yesus Berkomentar Secara Terbuka Bahwa Perceraian Bertentangan Dengan Hukum Di Wilayahnya Herodes Antipas Waktu itu Dalam Perjalanan Menuju Judea Diharapkan Nasibnya Nasib Yesus Juga akan Sama Seperti Nasib Yohanes Pembaptis Akan tetapi Yesus Berpendirian Sesuai Dengan Apa yang Dinyatakan Kitab Suci Bagi Yesus Perintah Musa Untuk Membuat Surat Cerai Itu Diberikan Karena Ketegaran Hati Mereka Sejak Awal Mula Tidak Demikian Tuhan Menciptakan Manusia Laki-laki Dan Perempuan Seorang Laki-laki Akan Meninggalkan Ayah Dan Ibunya Dan Bersatu Dengan Istrinya Sehingga Keduanya Itu Menjadi Satu Daging Mereka Bukan Laki-dua Tetapi Satu Dan Apa yang Dipersatukan Oleh Allah Tidak Boleh Diceraikan Oleh Manusia Yesus Merujuk Pada Kitab Kejadian Yang Dibacakan Dalam Bacaan Pertama Hari ini Allah Menciptakan Manusia Menurut Gambarnya Menurut Gambar Allah Dia Menciptakan Laki-Laki Dan Perempuan Jadi Manusia Diciptakan Menurut Gambar Allah Atau Dalam Bahasa Ibraninya Itu Shelem Elohim Atau Dalam Bahasa Yunani Eikon Jadi Panggilan Manusia Adalah Untuk Menjadi Ikon Gambaran Allah Sendiri Paulus Melalui Suratnya Kepada Jemad Ephesus Menyatakan Bahwa Itu Adalah Misteri Yang Besar Yakni Hubungan Kristus Dan Gereja Jadi Hubungan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Itu Adalah Gambaran Misteri Hubungan Antara Kristus Dan Gerejanya Laki-Laki Dan Perempuan Adalah Gambar Allah Sendiri Maka Cinta Antara Laki-Laki Dan Perempuan Juga Menggambarkan Cinta Kristus Bagi Gerejanya Dan Cinta Kristus Bagi Gerejanya Menjadi Perdoman Cinta Seorang Suami Bagi Istri Serta Cinta Istri Bagi Suaminya Kisah Penciptaan Perempuan Bisa kita Baca Di dalam Kitab Kejadian Bab 2 Allah Membuat Manusia Tertidur Nyenyak Dan Sementara Manusia Itu Tertidur Nyenyak Allah Mengambil Salah Satu Dari Rusuknya Dan Dari Rusuk Itu Diciptakanlah Perempuan Dan Kemudian Manusia Setelah Bangun Dari Tidurnya Mengatakan Inilah Tulang Dari Tulangku Daging Dari Dagingku Dan Disebut Sebagai Hawa Ibu Dari Semua Kehidupan Setelah Satu Rusuk Diambil Dari Manusia Dia Tidak Lagi Utuh Tidak Lagi Sempurna Nah Kapan Menjadi Sempurna Dan Utuh Ketika Dia Dan Perempuan Menjadi Satu Tidak Hanya Satu Secara Fisik Tetapi Juga Secara Rohani Spiritual Emosional Psikologis Bagi Laki Laki Dan Perempuan Jalan Menuju Keutuhan Dan Kepenuhan Bukanlah Dalam Isolasi Atau Kesendirian Tetapi Di Dalam Persekutuan Satu Sama Lain Bagi Yesus Situasi Yang Ada Sejak Awal Penciptaan Inilah Yang Mencerminkan Ganda Allah Yang Sesungguhnya Ini Adalah Cita-cita Penuh Dari Perkawinan Dan Ini Adalah Rencana Allah Di Dalam Segala Kemegahannya Amin Amin Altyazı Altyazı Altyazı